Pemirsa, Ketua DPRD Badung Putu Parwata membuka rapat paripurna pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Badung di ruang utama Gosana Kantor DPRD Kabupaten Badung Puspem Kabupaten Badung Mangu Praja Mandala. Acara tersebut turut dihadiri Bupati Badung Inyoman Giri Praste, Sekda Badung Iwayan Adi Arnawe, Wakil Ketua DPRD Badung Made Sunarte, Kepala OPD, dan Direksi Perusahaan Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung. Pada sidang paripurna kali ini, praksi Golkar memperoleh kesempatan pertama menyampaikan pandangan praksinya yang dibacakan Gede Suardike. Memberikan pandangannya sepakat dengan PMK Badung tentang RAPBD dengan catatan, belum optimalnya bidang perpanjakan, permasalahan di bidang pendidikan, status tanah SD nomor 2 dan 5 kute, lahan yang belum menjadi milik pemerintah. Munculnya kakamiskin baru akibat pandemi yang harus ditindaklanjuti, pelayanan kakak kerama Badung, pemulihan perusahaan, dan perlu trotuarisasi di kute utara. Pada sektor pertanian, pemberian subsidi dan pemasaran hasil pertanian perlu diperhatikan pemerintah. Pandangan umum praksi PDIP DPRD Badung yang dibacakan, Mahdi Suardana memberikan pandangan terhadap 8 ran perda diantaranya, ran perda tentang APBD Badung tahun 2022. Ran perda penyebutan retribusi pelayanan kesehatan, ran perda retribusi mempekerjakan tenaga asing, ran perda penyerahan penanaman modal, pembentukan perangkat daerah Kesbangpol, ran perda tentang penyebutan RDTR dan Sonasi Kuta Selatan, ran perda penyebutan tentang BUMDES terkait RAPBD Badung tahun 2022. PDIP sependapat berarti pemerintah telah menjalankan rancangan di bidang pendidikan di masa pandemi dan setuju dengan penyebutan retribusi pelayanan kesehatan, dan menyarankan segera semua ran perda disepakati, dan disetujui menjadi perda setelah mendapat persetujuan kebendur bali. Praksi Badung Gede yang dibacakan Made Rete mendorong pemerintah memiliki outcome, dan mendorong pemerintah membangkitkan sektor pertanian dan perikanan, dan tidak hanya mengandalkan sektor pariwisata semata. Upati Giri Praste mengatakan, dengan mendengar pandangan umum praksi di DPRD Badung sebagai eksekutif, akan dijadikan referensi dalam menjalankan roda pemerintahan demi kepentingan masyarakat. Ketika juga kita nanti sekali menjalankan dengan pertimbangan ruta pemerintahan, dapat dihampat kembali dengan DPRD berubah-ubah, dan segera terlebih sepuluh. Dan semua saya lihat tadi kan seluruhnya ada pertimbangan untuk masyarakat ini, dan untuk masyarakat itu memiliki kemampuan, apapun yang memiliki kemampuan, tapi bukunnya masyarakat ini harus dibibatkan dalam semua perangian ini. Sementara Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengatakan, APBD, Badung yang senilai 2,9 triliun untuk kepentingan masyarakat, pemulihan ekonomi, penanganan pandemi, COVID-19, dan semua untuk kepentingan masyarakat, kesehatan masyarakat, dan kepastian investasi di Badung, dan diharapkan bermanfaat bagi masyarakat Badung. Tungkara dengan open border ini, dengan buka pariwisata ini, nanti kami akan mendapatkan tambahan pendapatan kembali, dan itu nanti kita akan sesuaikan. Nah, terhadap rancangan-rancangan peraturan daerah yang disampaikan tadi, itu semua desainnya adalah untuk kepentingan masyarakat, dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kesehatan masyarakat, ekonomi masyarakat, sosial masyarakat, kepastian investasi, dan beberapa hal yang lainnya, untuk membangun Badung ini secara berkelanjutan. Itu prinsip dan substansi yang diberikan oleh praksi-praksi tadi. Agus Sudiat Mika Bali